Beras merah sering digunakan sebagai menu diet sehat untuk menurunkan berat badan serta bagi penderita diabetes. Beras merah memang termasuk ke dalam jenis makanan pokok yang mengandung karbohidrat di dalamnya. Beras merah biasa dimakan seperti nasi putih yang umumnya dikonsumsi orang Indonesia. Seiring berjalannya waktu, penduduk Indonesia mulai menyadari keunggulan beras merah dibandingkan beras biasa yang digunakan sebagai makanan pokok. Nasi putih memang memiliki rasa yang lebih enak daripada nasi merah namun, beras merah mengandung zat gizi baik yang tidak dipunyai nasi putih. Berikut ini akan saya kupas tuntas mengenai kandungan dan manfaat beras merah. Kapan Anda harus konsumsi beras merah? Ketika sedang diet. Menghindari diabetes sudah terkena diabetes mengalami penyakit jantung mencegah penyakit jantung menurunkan kolesterol meningkatkan HDL. Mengapa beras merah efektif untuk beberapa keluhan di atas nah pada artikel ini kita akan ulas secara mendetil. Banyak alasan mengapa Anda harus menganti beras putih Anda menjadi beras merah. Selain untuk menjaga kesehatan, tentu nutrisinya sangat penting untuk kebutuhan nutrisi tubuh. Selanjutnya, mari kita simak berbagai kandungan gizi dan nutrisi serta mitos mengenai beras merah. Kandungan gizi pada beras merah info seputar beras merah sebagai salah satu jenis makanan pokok kandungan beras merah memberikan sumber energi bagi tubuh untuk beraktifitas. Namun mengapa beras merah ini berbeda dengan sumber karbohidrat lain? Sumber karbohidrat kompleks dari beras merah ini membuatnya lebih hunggul. Selain itu beras merah mengandung sejumlah nutrisi lain juga terkandung di dalamnya. Setiap 1,5 cangkir porsi beras merah dimasak memiliki kurang dari 110 kalori. Presentasi kandungan beras merah ini membentuk presentase, Livestroncom, Brown Rice Nutrition Facts, di akses 4 Februari 2015. Karbohidrat 85%, 8% berasal dari protein dan 7% lemak, Serat 7% dari serat dibutuhkan untuk diet 2000 kalori, vitamin B, sejumlah kecil tiamin, riboflavin, vitamin B6, folat, dan hyacin. Manfaat vitamin B ini cenderung untuk bekerja bau-membahu untuk menarik energi dari makanan dimakan, Selain itu mendukung proses otak dan pembentukan selan darah. Magnesium, fosfor dan kalsium untuk menjaga kesehatan tulang yang kuat. Kalium untuk keseimbangan cairan dan fungsi jantung. Manfaat nutrisi beras merah per 1 cup, 195 gram. Kalori 216, 904 kg. Karbohidrat 185, 775 kg. Lemak 14.7, 61.5 kg. Protein 17.2, 72.0 kg. Protein 5.0G, 10%. Triptophan 64.4, 4.4 mg. Peonine 185, 5.5 mg. Isoleusin 213, 5.5 mg. Leusin 417, 5.5 mg. Lisin 193, 5.5 mg. Metionin 113, 6.5 mg. Sistin 60.5, 5.5 mg. Fenilalanin 259, 5.5 mg. Tyrosin 189, 5.5 mg. Valin 294, 5.5 mg. Arginin 382, 6.5 mg. 129, 6.5 mg. Alanine 294, 6.5 mg. Asam aspartat 472, 6.5 mg. Asam glutamat 1026, 6.5 mg. Giliacine 248, 6.5 mg. Proline 236, 6.5 mg. Serine 261, 6.5 mg. Total kabohidrat 44.8, 15%. Serat makanan 3.5 mg, 14%. Gula 0.7 mg. Sukrosa 683 mg. Vitamin E 0.1 mg, 0%. Vitamin K 1.2 MCG, 1%. Tiamin 0.2 mg, 12%. Riboflavin 0.0 mg, 3%. Diasin 3.0 mg, 15%. Vitamin B 6.0.3 mg, 14%. Folat 7.8 MCG, 2%. Aset folat setara 7.8 MCG. Vitamin B 1.0.0 MCG, 0%. Asam pancotenan 0.6 mg, 6%. Kolin 17.9 mg. Betaine 1.0 mg mineral. Kalsium 19.5 mg, 2%. Zat besi 0.8 mg, 5%. Magnesium 83.9 mg, 21%. Fosfor 162 mg, 16%. Kalium 83.9 mg, 2%. Sodium 9.8 mg, 0%. Sung 1.2 mg, 8%. Tembaga 0.2 mg, 10%. Mangan 1.8 mg, 88%. Selenium 19.1 MCG, 27%. Manfaat keunggulan beras merah pada komposisi nutrisinya. Beberapa komponen nutrien seperti serat kasar, asam lemak esensial, vitamin B kompleks serta mineral banyak terdapat pada bagian kulit hari. Serat kasar berguna bagi. Kesehatan pencernaan, membantu menurunkan konsentrasi LDL dalam darah, serta mengurangi resiko penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, obesitas, jantung koroner, dan divertikulitis. Vitamin B kompleks berperan dalam, mencegah terjadinya penyakit beriberi, neuropathy prefer, keluhan mudah capai, anoreksia, anemia, ceilosis, glossitis, seborha, pelagra, idim hingga degenerasi sistem kardiofaskuler, neurologis serta muskulai. Keunggulan lain dari beras merah adalah adanya komponen. Komponen antioksidan yang dapat berperan dalam menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kadar total fenolik pada beras merah berkisar antara 200-700 mg A garis miring 100 gram bahan, bergantung pada jenis varietas yang dipergunakan. Polifenol yang ada dalam beras merah adalah senyawa-senyawa dari golongan flavonoid, seperti flavon, flavontigaol, flavonon, flavantigaol, dan anthocyanidin. Pigmen anthocyanin, bentuk glicon dari anthocyanidin, dapat berperan sebagai antioksidan, antimikroba, antiviral, antiinflamasi, fotorseptor, sekaligus anti-alergi. Sementara itu, senyawa fenol sederhana yang terdeteksi antara lain, asam ferulat, okresol, 3,5 ksilenol, asam kafaat, asam pekumarat, asam galat, asam siringat, asam protokatekurat, asam pehidroksibenzoat, asam vanilat, guayakol, dan pekresol manfaat beras merah untuk kesehatan. 1. Menurunkan berat badan Banyak orang yang sudah banyak merasakan keampuhan beras merah untuk menurunkan badan. Selain karena rendahnya kandungan kalori pada beras merah akan sangat efektif membantu Anda mencegah perut buncit atau kelebihan kalori. Bagaimana beras merah melakukannya? Kandungan karbohidrat kompleks beras merah akan menyuplai energi secara berkala pada tubuh sehingga perut tidak cepat merasakan lapar. Jika mengkonsumsinya ditambahkan juga dengan manfaat buah apple pada menu makanannya, program diet pun akan menghasilkan bentuk tubuh yang indah dan sangat efektif. 2. Sehat untuk pencernaan Kandungan serat yang tinggi pada beras merah juga menyehatkan pencernaan sehingga menghindari permasalahan kesehatan yang dapat muncul di kemudian hari. Jadi mulai saat ini konsumsilah makanan alami untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Serat ini sangat baik untuk usus dan membantu lancarnya metabolisme tubuh. 3. Mengontrol gula darah baik untuk penderita diabetes Bagi Anda yang menderita diabetes, ada baiknya beralih ke beras merah karena kandungan seratnya sangat tinggi serta kandungan kalori yang lebih rendah dibandingkan dengan beras putih. 4. Menurunkan kadar LDL, kolesterol jahat, dan meningkatkan HDL, kolesterol baik. Jika Anda mengalami masalah dengan kolesterol, seperti halnya diabetes, Anda wajib mengkonsumsi beras merah dibandingkan tetap mengkonsumsi nasi putih sebagai makanan pokok Anda. 5. Mencegah terjadinya batu empedu Dalam berbagai penelitian, makanan tinggi serat sangat dikaitkan dengan pencegahan batu empedu. Serat sangat mudah dicerna sehingga membantu dalam menelarutkan sisa makanan untuk membantu membentuk empedu yang sehat. 6. Sumber Antioxidan Beras merah merupakan salah satu sumber yang sangat baik untuk antioxidan, kandungan berbagai vitamin dan mineral yang terdapat di dalamnya dapat membantu membuang radikal bebas dalam tubuh. 7. Menjaga kesehatan tulang Magnesium merupakan zat selain vitamin D dan kalsium yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi. Kandungan nutrisi magnesium juga terdapat pada beras merah sehingga membuatnya dapat membantu kesehatan tulang dan gigi. 8. Kemungkinan dapat mencegah kanker Zat apa yang dapat mencegah kanker dan terdapat pada beras merah? Selenium serta polifenol yang terkandung dalam beras merah diakini dapat mencegah kanker kusus besar. Selain itu kandungan serat dan antioxidan yang tinggi tentu dapat membantu tubuh menghindari berbagai jenis kanker yang disebabkan oleh radikal bebas. Manfaat beras merah cukup baik untuk kesehatan, terutama bagi Anda yang ingin menurunkan berat badan, diabetes, dan menjaga kesehatan jantung. Manfaat beras merah untuk program diet Manfaat beras merah untuk diet yang ditempatkan sebagai pengganti manfaat nasi putih, dapat membantu menurunkan berat badan. Biji-bijan bergizi ini mengandung 110 kalori per porsi dan masing-masing 2 gram untuk protein dan serat. Beras merah merupakan sumber yang baik dari magnesium, fosfor, tiamin, vitamin B6 dan niacin dan juga menyediakan zat besi dan seng. Mengapa beras sangat bagi untuk diet? Beras merah memiliki karakteristik yang membuatnya bermanfaat untuk menurunkan berat badan, HALTIA TINGSFGATTEKOM, IS BROWN RISE BUN FOR YOU TO LOSE WEIGHT, diakses 4 Februari 2015, seperti berikut. 1. Bukti penelitian 2 Kepadatan energi 3 Berasal dari biji-bijian 4 Memudahkan program diet sebuah studi yang dilakukan selama 6 minggu dan diterbitkan dalam Nutrition Research pada bulan Februari 2008 ini, membandingkan manfaat penurunan berat badan dari makanan pengganti nasi putih dengan makanan campuran beras merah dan hitam. Peserta penelitian yang mengkonsumsi makanan campuran beras merah, kehilangan berat badan dan lemak tubuh lebih banyak, jika dibandingkan dengan partisipan yang mengkonsumsi hanya makanan pengganti nasi putih saja. Kandungan glykemik rendah pada nasi merah sangat baik bagi orang yang menjalankan program diet karena mengendalikan penyerapan kalori terlebih pada tubuh. Bagi orang yang menjalankan program diet mengkonsumsi makanan jenis karbohidrat tetaplah penting namun pilih yang memiliki kandungan serat seperti pada manfaat beras merah. Serat yang terdapat pada beras merah berasal dari kulitnya karena beras merah tidak mengalami proses penggilingan dan pengelupasan sehingga berbeda dengan beras putih biasa yang nutrisi lainnya ikut hilang karena penggilingan. Cara makan nasi merah bisa menjadi diet yang bagus untuk dicoba. Salah satu cara untuk mendapatkan berat badan yang sempurna adalah dengan membuat program diet khasiat beras merah. Namun, mereka sering menghasilkan makanan yang tidak sehat, tidak sehat tetapi akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Diet yang baik adalah mengendalikan diet anda dengan mengonsumsi cukup nutrisi. Jika salah satu komponen dikonsumsi terlalu banyak, makanan akan gagal dan menyebabkan masalah lain. Cara diet dengan beras merah salah satu jenis karbohidrat yang lebih baik dan bernutrisi bagi orang Indonesia adalah nasi putih. Nasi putih yang terkandung dalam kandungan gula tinggi, yang menghasilkan kadar glukosa tubuh yang tinggi ketika mengkonsumsi terlalu banyak. Selain diabetes, kelebihan lemak tubuh juga meningkatkan risiko obesitas juga lebih tinggi. Untuk menghindari masalah ini, kita bisa mengurangi kandungan kalori atau gula tubuh. Itu bisa dilakukan dengan mengganti nasi putih dengan beras merah. Karena beras merah mengandung lebih banyak serat daripada gula. Beras merah ini bisa membuat menu diet sehari-hari. Beras merah sangat baik untuk dikonsumsi, kandungan serat yang bermanfaat bagi tubuh sering digunakan dalam makanan. Karena beras merah merupakan karbohidrat kompleks lebih baik dari nasi putih. Karbohidrat kompleks bisa membuat perut lebih lama, meski sedikit sambil mengkonsumsi. Makan nasi coklat sangat mudah, cukup ganti nasi putih dan tambahkan satu porsi nasi merah. Demikianlah. Semoga bermanfaat.